Selamat datang pada materi subtopik 2.2 aspek-aspek ketenaga kerjaan. Materi ini merupakan bagian dari topik 2, profesi, kewirausahaan dan teknoprenership serta peluang usaha bidang industri manufaktur mesin. Materi kali ini merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada Bapak Ibu pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada standar kompetensi. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul aspek-aspek ketenaga kerjaan. Mari kita mulai. Pengertian Ketenaga Kerjaan Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang sangat berharga dalam menyukseskan program pembangunan. Permasalahan terkait ketenaga kerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk dan beragamnya lapangan kerja dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Berikut beberapa istilah terkait ketenaga kerjaan yang perlu diketahui berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sedangkan pekerja atau buru adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian pemberi kerja merupakan orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pengusaha Pengusaha dibagi tiga kelompok. Kelompok satu yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Kemudian kelompok dua, yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang terakhir kelompok tiga, yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud kelompok satu dan dua sebelumnya yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perusahaan Dalam materi ini, perusahaan memiliki dua pengertian yaitu 1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dengan bentuk lain. 2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 3. Aspek-aspek ketenaga kerjaan Hubungan harmonis antara pengusaha dengan pekerja perlu dijaga dan dilindungi hak dan kewajiban masing-masing, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan memastikan kewajiban dan hak kedua belah pihak dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Agar kondisi ini dapat terwujud, maka kedua belah pihak perlu memahami aspek-aspek ketenaga kerjaan. Ada pun tiga aspek utama ketenaga kerjaan, yaitu upah minimum, pemutusan hubungan kerja serta peningkatan perlindungan pekerja dan perluasan lapangan kerja. Substansi ketenaga kerjaan mengakomodasi kepentingan pekerja, calon pekerja, dan pemberi kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Isi utama dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan hak-hak pekerja 2. Kesetaraan dalam ketenaga kerjaan 3. Keselamatan dan kesehatan kerja 4. Hubungan industrial 5. Penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan 6. Pemagangan dan pelatihan 7. Outsourcing 8. PHK Pemutusan hubungan kerja 9. Peran pemerintah 10. Upah minimum 11. Perlindungan pekerja migran 12. Kemudahan penempatan tenaga kerja 13. Perlindungan anak buru 14. Hak cuti Undang-Undang ini memiliki peran penting dalam mengatur hubungan ketenaga kerjaan di Indonesia dan melindungi hak-hak pekerja serta mendorong kondisi kerja yang aman dan layak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pada tahun 2020, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang yang dikenal sebagai Omnibus Law atau Cipta Kerja. Berikut beberapa tujuan dan poin singkat tentang Undang-Undang Cipta Kerja. 1. Peraturan menjadi lebih sederhana dan fleksibel 2. Pembukaan investasi dengan menyederhanakan regulasi dan prosedur bisnis 3. Perubahan peraturan dalam ketenaga kerjaan meliputi putusan-pemutusan hubungan kerja, upah, dan jam kerja 4. Mengatur cuti pekerja 5. Upah minimum berdasarkan produktivitas, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi 6. Mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia 7. Perlindungan pekerja dan hak sosialnya, termasuk keselamatan kerja 8. Meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Undang-Undang Cipta Kerja tetap menjadi topik perdebatan dan perhatian di Indonesia karena dampaknya yang signifikan terhadap ketenaga kerjaan dan ekonomi di negara ini Selamat! Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi aspek-aspek ketenaga kerjaan Dari materi yang telah dipelajari, diharapkan Bapak Ibu telah memahami berbagai aspek di dalam ketenaga kerjaan Setelah mempelajari materi secara mandiri, untuk lebih memperkuat pemahaman Bapak Ibu Silakan membaca modul pelengkap yang ada di bahan bacaan Bapak Ibu juga dapat mengerjakan soal latihan sebagai evaluasi mandiri dalam kegiatan pembelajaran ini Terima kasih Terima kasih